Yo, so guys, jadi sekarang gue mau nge-review Samsung Galaxy S7 Edge Let's check this out Yo, jadi guys, sekarang gue ada S7 Edge-nya di sini Ya, kita bakal buka S7 Edge-nya Gue juga excited dengan S7 Edge-nya Sangat-sangat-sangat Oke, mari kita buka ini Setau gue, gue pernah lihat dari channel YouTube lain Ini magnet ya Gak penting sih, gue mahas Tapi ini keluaran HP yang cukup lama Itu Maret, kalau gak salah Ini Samsung S7 Edge-nya keluar Tapi gak apa-apa, tetap saja Ini adalah HP Samsung yang paling bagus Paling tinggi Daripada gue banyak bacot, mari kita buka Oke Jujur ya, gue agak Gue agak sayang sih sama ini sih Tapi, daripada gue dibuka gimana kan Yaudah, bodo amat I'm not ready for this Oh, damn, 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 damn Oke, kita singkirkan dulu ini Kita singkirkan dulu Nah, ini ada kitab-kitab dari S7 Edge Dan ini ada simulator-nya Oke Dan ini ada kepala cos-nya Ini udah fast charging Ini ada USB Ya, ini belum tipe C Karena ini udah produksiin agak lama sih Ya, wajar aja kalau tipe C Ya, ini ada kabel USB yang biasa Bukan tipe C Karena ini produksi Maret Jadi, belum bisa tipe C Dan ini ada OTG USB OTG Jadi, kita bisa colok USB yang OTG Yang support OTG On the go Dan ini ada Headset-nya Wow, ini keren juga Wess, gila Berkelas, berkelas Oke Jadi, itu yang kita dapat Kalau kita beli S7 Edge Nih Oke Cukup lengkap Daripada iPhone 7 Plus Yang kemarin gue itu Dan mari kita buka langsung Kita buka Ini Oke By the way guys Ini gue lagi ngerekam Kayak iPhone 7 Plus Jadi, kualitasnya lebih bagus ya Autofocus-nya juga Sudah cepat Ini kualitasnya lebih bagus Daripada Sebelumnya Kan Kalau yang kemarin gue Nge-review iPhone 7 Plus Itu cuma pake OPPO L F1 Plus Dan ini Jadi, gue skip dulu ini Oke, sebelumnya kita kletek dulu Ini plastiknya Ini pasti ada Ini pasti ada Keluarkan aroma Wangi dari Produksi baru Ya, namanya juga Produk baru pasti Ya, wangi Pasti Itu pasti sih Tidak suka Tidak suka Satu Dua Tiga Tidak suka Ini Ini Interview-nya Oke Kameranya Coba Oke Oh Dang Ini so good Oke Kamera depannya Oke That's all about my unboxing Jadi tunggu aja video reviewnya Dan gue bakal nge-review hape-hape lainnya Yang jelas bukan punya gue lagi Untuk hp lainnya mungkin gue bakal minjam deh temen Lalu gue nge-review Yang pastinya bukan unboxing Unboxing itu kan harus baru gitu Tapi ya Cuma review mungkin Oke so segitu aja video kali ini Don't forget like, comment, subscribe this video And don't forget share this video with your friend Bye Bye